In the day, in the day Pada tahun 2000, sebuah helikopter Amerika Serikat ditembak jatuh di negara Benamstan. Sontak, para kru dari helikopter tersebut diserang dan dibunuh oleh penduduk setempat, karena di tempat tersebut sedang terjadi peperang. Lalu, pihak Amerika Serikat memerintahkan para unit bantuan yang dikenal dengan unit MedDog untuk mundur dan membatalkan misi penyelamatan mereka. Namun, disini nampak alat komunikasi mereka tidak berfungsi dengan baik, sehingga mereka tetap melaksanakan misi mereka walaupun seluruh unit yang tadi diserang diketahui sudah terbunuh semua. 6 tahun kemudian, Claire bekerja sebagai pekerja bantuan di Benamstan. Dia menemukan sebuah kejanggalan di mana terungkap jika konflik yang terjadi di Benamstan terlibat dengan penggunaan senjata biologis terlarang atau disebut BOW. Kemudian, gedung putih tempat presiden Amerika diserang oleh seorang hacker yang tidak dikenal, dan disini beberapa karyawan pada gedung putih tersebut berubah menjadi zombie. Pihak pemerintah yakin jika dalang dibalik penyerangan tersebut adalah cahaya. Kemudian, Leon, Senmay, dan Jason, seorang pahlawan perang dari Benamstan, dikirim dengan menggunakan kapal selam untuk melakukan misi rahasia ke China. Sebelum pergi, Leon sempat bertemu dengan Claire di gedung putih dan menyuruh Leon untuk berhati-hati kepada orang yang pernah terlibat konflik di Benamstan. Leon, Jason, dan Senmay. Leon, dan Senmay pergi ke China untuk melakukan investigasi tentang keterlibatan mereka dalam usaha penyerangan Presiden Amerika. Sementara itu, Claire berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Unit Meddog selama di Benamstan. Kemudian, terjadi flashback ketika Unit Meddog melakukan misi penyelamatan mereka. Disini, mereka sempat menyelamatkan seorang tentara yang tubuhnya sudah terluka parah. Namun, untungnya dia masih hidup. Kemudian, kembali ke kapal selam. Tiba-tiba, para awak kapal selam diserang oleh B.O.W. berbentuk tikus yang menyerang dan membunuh semua kru kapal. Di sini, Jason, Senmay juga ikut membunuh para kru kapal tanpa sepengetahuan Leon. Lalu, Leon, Jason, dan Senmay berhasil selamat dan melarikan diri bersama-sama. Tepat sebelum kapal selam tersebut mengaktifkan mode penghancuran diri. Jason, selaku pemimpin dalam misi tersebut, melaporkan kepada Menteri Pertahanan yang bernama Wilson jika kapal selam mereka sudah diserang oleh China. Kemudian, terungkap di rumah persembunyian di Shanghai bahwa Senmay dan Jason merupakan pengkhianat negara yang bekerja untuk Wilson. Di sini, Jason memberitahu jika dia terpaksa bekerja kepada Wilson karena Jason juga ingin melakukan aksi balas dendam kepada Wilson. Di sini juga terungkap jika dalang dibaring penggunaan B.O.W. di Penalstam merupakan ulah dari Wilson. Dan ketika unit MedDoc mencoba untuk mengekspos aksi Wilson, mereka justru terkena infeksi. Sehingga mau tidak mau mereka harus patuh kepada Wilson atau para unit MedDoc akan berubah menjadi zombie seutuhnya. Di sini, Jason juga mengajak Leon untuk bekerja sama tetapi Leon menolak ajakan Jason tersebut. Tiba-tiba terjadi pertarungan antara Jason dan Leon, di mana Jason tertembak oleh Leon sementara Senmay berhasil melarikan diri. Claire melakukan penyelidikan kepada unit MedDoc lain selain Jason. Tetapi saat Claire mendatangi salah satu rumah mereka, diketahui jika para unit MedDoc yang lain telah melakukan aksi bunuh diri. Di sini terungkap jika para tentara yang dikirim ke Penalstam sebelumnya telah diinfeksi oleh virus. Sementara itu, Leon mengikuti Senmay ke rumah kakenya. Setelah mereka masuk, terungkap bahwa saudara laki-laki Senmay adalah tentara yang diselamatkan oleh unit MedDoc sebelumnya. Tetapi dia sudah terinfeksi oleh virus dan merubah menjadi zombie. Karena dia memberikan seluruh vaksinnya kepada unit MedDoc yang juga terkena virus. Kemudian terjadilah pertemuan pertama kali antara Jason dan Senmay, di mana mereka berjanji untuk membalaskan dendam para tentara yang dijadikan bahan percobaan oleh Wilson. Kemudian kakek Senmay dan Jason membangun sebuah militer swasta di Shanghai untuk memproduksi obat penyumbuh dari infeksi dan mencoba untuk mengekspos kejahatan Wilson agar dia bisa dikirimkan ke penjara. Namun, aksi mereka diketahui oleh Wilson sehingga unit MedDoc diinfeksi oleh virus yang harus secara rutin diberi obat agar tidak merubah mereka menjadi zombie. Kemudian Senmay memberikan sebuah chips berisikan bukti-bukti kejahatan Wilson sehingga dia bisa dikirimkan ke penjara. Tetapi tiba-tiba rumah kakek Senmay diledakkan oleh Jason dan menewaskan kakek dan saudara laki-laki Senmay. Kemudian Leon membantu Senmay untuk menjebloskan Wilson ke penjara. Sementara itu, Claire ditangkap oleh anak buah Wilson yang mengetahui jika Claire berusaha untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi di Pennamstan. Claire terbangun di sebuah laboratorium setelah ditangkap oleh anak buah Wilson. Sementara, Presiden Graham termakan oleh omongan Wilson dan mencoba untuk menghapuskan perjanjian perdamaian antara pemerintah Pennamstan dan Amerika. Wilson mengungkapkan kepada Claire jika dia sedang membuat tentara super yang tidak bisa mati untuk digunakan berperang melawan musuh-musuh Amerika Serikat. Kemudian Wilson mengajak Claire untuk bekerja sama dengannya dan membuat Amerika menjadi negara terkuat secara militer. Tetapi Claire menolak ajakan Wilson tersebut. Tiba-tiba, Jason muncul kembali dari kematiannya dan memberi tahu kepada Wilson jika dia yang sudah mati justru dapat mengendalikan virus dalam tubuhnya. Tidak lama dari itu, Leon dan Saint May muncul. Lalu di sini Jason menggigit Wilson sehingga dia juga terinfeksi dan terjadilah pertarungan antara Leon dan Saint May melawan Wilson. Di sini, Jason mengungkapkan niatnya untuk memperlihatkan wujudnya kepada dunia. Sehingga dunia tahu bahaya dari B.O.W. Selama pertarungan, Jason unggul dari Leon dan Saint May sehingga Leon dipukul sampai terjatuh. Kemudian Leon melihat Claire yang hampir terjatuh dalam cairan asam. Sementara... Jason membunuh Saint May lalu Claire bekerjasama dengan Leon untuk melawan Jason. Di sini juga di laboratorium mengaktifkan mode penghancuran diri dengan menggunakan cairan asam. Dari sini Leon berasumsi jika kelemahan dari Jason adalah zat asam. Sementara itu, Presiden Geraha mendapatkan informasi dari Leon jika dalang dari penyerangan dan penggunaan B.O.W. di Penangstan bukanlah China melainkan Wilson. Akhirnya dia membatalkan niatnya untuk memulai peperangan. Dan memperpanjang surat perdamaian militer antara Amerika dan Afrika. Kemudian Leon dan Claire berhasil mengalahkan Jason. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!